ESK Season 266, Tuan Neraka Musim Semi-Dingin Meskipun itu hanya fenomena mata air neraka pembekuan, itu masih memancarkan aura mengerikan yang bahkan bisa membekukan surga gua Raja Punggungan Utara. Aura dingin terus menyebar dan lapisan es muncul di alis dan rambut North Rich King. Merusak. Raja Punggung Utara meraung dan ki darahnya meledak. Dia meninggalkan gua surganya dan menembus lapisan es di tubuhnya, menyerbu ke arah Ming Feng. Huff. Ming Feng mencibir dengan ekspresi mengejek. Di bawah tatapannya, King of North Rich seperti binatang buas yang terperangkap yang berjuang tanpa daya, mengeluarkan tangisan terakhirnya sebelum mati. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tiba-tiba, Ming Feng menyerang dengan kecepatan kilat dan menamparkan sisi pedang hitam yang masuk, menghilangkan kekuatan pedang Raja Punggung Utara. Pada saat yang sama, telapak tangan Ming Feng menembus pertahanan North Rich King dan menekan dadanya. Raja Punggung Utara tidak bisa menarik kembali pedangnya tepat waktu dan hanya bisa membalas dengan pukulan yang bertabrakan dengan telapak tangan Ming Feng. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Gelombang aura dingin melonjak ke tubuh North Rich King melalui tinjunya. Lapisan es muncul di lengan North Rich King dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar dengan cepat di sepanjang lengannya ke tubuhnya. Raja Punggungan Utara bergidik dan sangat terkejut. Kedua belah pihak hanya bertukar satu pukulan dan dia sudah terluka parah. Garis keturunannya dan bahkan organ tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membeku. Of! North Rich King memuntahkan seteguk darah. Darah berceceran di tanah dan mengeluarkan aura dingin, berubah menjadi tumpukan pecahan es berwarna darah. Di alam neraka, garis keturunan ras Ming Kuno adalah yang tertinggi. Gua surga North Rich King dibekukan oleh fenomena garis keturunan dari nether monark lainnya dan dia kehilangan kepercayaan terbesarnya. Ming Feng bahkan tidak perlu melepaskan gua surganya untuk berurusan dengannya. Dia bisa menekan North Rich King hanya dengan garis keturunannya. Ming Feng tidak memberikan kesempatan kepada Raja Punggungan Utara untuk menarik napas. Dia maju selangkah lagi dan menekankan telapak tangannya ke dada North Rich King. Retakan! Dada North Rich King runtuh dalam-dalam. Aura dingin memasuki tubuhnya dan North Rich King bergidik. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah. Bibirnya berwarna ungu karena kedinginan dan tubuhnya bergetar terus-menerus. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga Nobel Plain di North Rich semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Raja Punggung Utara yang telah memerintah tempat itu selama lebih dari seratus ribu tahun tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini. Ayah Tang Kinger berseru. Dia ingin bergegas maju dengan ceroboh, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Chen. Raja! Raja Punggungan Utara menghela nafas dalam hatinya. Dia putus asa dan putus asa. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dengan dekrit guru neraka di tangan, hampir tidak ada Raja Neraka di bawahnya yang berani berdiri bersamanya. Dia tidak bisa menghentikan Raja Ming Kuno sama sekali. Raja adalah Raja 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 Raja. Karena Tuan Neraka musim semi dingin telah memutuskan untuk membunuhnya, dia tidak akan memberinya kesempatan. Raja Punggungan Utara berbalik dan melihat keturunannya. Akhirnya, tatapannya mendarat di Tang Kinger. Masih ada secerca harapan di hatinya. Shen Tuying, setelah hari ini, King Er seharusnya menikah dengan Hutan Selatan. Dia bukan lagi anggota Klan Tang Punggung Utara kita. Raja Bukit Utara memandang Tuan Muda Hutan Selatan dan berkata dengan suara rendah, Jika Anda mengingat hubungan masa lalu kita, tolong bawa King Er masuk. Saya. Apa katamu? Sebelum Raja Punggung Utara selesai berbicara, Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan dengan cepat memotongnya. Ekspresinya dipenuhi dengan jijik saat dia melambaikan tangannya karena takut tidak bisa menghindarinya. Dia berkata, Tidak ada hubungan lama antara Tang Kinger dan aku. Kami hanya kenalan. Anda. Raja Bukit Utara marah, dan dia memelototinya dengan marah. Tuan Muda Hutan Selatan memandang Ming Feng dengan ketakutan. Dia takut dia akan terlibat oleh North Ridge King. Dia buru-buru memarahi, diam, hal tua. Anda benar-benar memiliki niat jahat. Sebelum kamu mati, kamu masih ingin menyeret hutan Cianwut Selatanku bersamamu. Tang Kinger menatap Tuan Muda Hutan Selatan dengan dingin. Matanya acu-ta'acu seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Hahaha, sangat menarik. Ming Feng tidak bisa menahan tawa. Dia bertepuk tangan dan berkata, North Ridge King, lihat. Bahkan jika aku rela membiarkan keluarga Tangmu hidup, tidak ada yang berani menerimamu. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan menyapu pandangannya dan tiba-tiba melihat tubuh utama Wu Dao, yang masih duduk di kursi. Dia buru-buru berkata seolah-olah dia meminta kredit, Tuan Ming Feng, saya ingin melaporkan ini kepada Anda. Oh, Ming Feng mengangkat alisnya. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan menunjuk ke tubuh utama Wu Dao tidak jauh dan berkata, Tuan Ku, tolong lihat. Kultifator berjubah ungu bertopeng perak itu bukan seseorang dari penjara mata air dingin saya. Orang ini pernah berkata bahwa dia berasal dari alam surga dari alam dimensional. Alam dimensi. Ming Feng mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana mungkin? Namun, setelah Divine Sense-nya menyapu tubuh utama Wu Dao, dia dengan cepat menemukan bahwa tubuh utama Wu Dao memang memancarkan aura hidup. Tang Qing, R menatap Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan dan berkata dengan suara yang dalam, Hari ini adalah malapetaka bagi keluarga Tang dari punggungan utara. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Rekan Taois Araki Takeshi belum bergabung dengan utara. Punggung Bukit, Sentu Ying, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Tang Qing, R tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, dialah yang mengundang tubuh utama Wu Dao kembali. Jika dia terlibat, itu akan menjadi bencana yang tidak pantas. Cek cek. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada aneh, Kamu sebenarnya sangat gugup sehingga kamu mulai melindunginya. Saya sudah lama melihat bahwa sifat pelacur itu berengsek dan berubah-ubah. Tuan Ming Feng, seperti yang Anda lihat, Saya benar-benar tidak memiliki persahabatan dengan pelacur ini. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan bahkan tidak ragu untuk menggunakan kata-kata vulgar untuk menjauhkan diri dari Tang Qing, R. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan melanjutkan, Tang Qing, R ini jelas tahu bahwa orang ini berasal dari alam surga, tetapi dia masih mengambil inisiatif untuk membawanya masuk. Jelas bahwa keluarga Tang dari punggungan utara tidak setia. Untuk waktu yang lama. Ini adalah kasus menempatkan kejahatan di hati seseorang. Namun, Ming Feng mengangguk puas dan berkata, jika itu masalahnya, tidak salah untuk memusnahkan keluarga Tang dari punggungan utara. Itu benar-benar bijaksana. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan tersanjung dan berkata, juga, orang ini baru saja tiba di penjara mata air dingin dan membunuh jenderal dunia bawah suku Ming Kuno di Corse Mountain Ridge. Oh. Mendengar ini, ekspresi Corse Mountain Ridge Lord berubah dan dia bertanya, dia membunuh jenderal Underworld mendalam utara. Iya. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan dengan cepat mengangguk dan berkata, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, setelah dia membunuh jenderal dunia bawah mendalam utara, Tang King R. bahkan ingin menutupinya. Saya berdebat pada waktu itu, bagaimana orang luar bisa membunuh makhluk hidup di penjara mata air dingin, terutama suku Ming Kuno yang mulia. Namun, pelacur kecil Tang King R. tidak mendengarkan dan bersikeras melindungi orang ini. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan mencoba yang terbaik untuk mengadakan pertunjukan. Dia menggambarkan kebenaran dan kebohongan, sepenuhnya menghilangkan dirinya dari gambar. Ming Feng tiba-tiba tersenyum. Matanya berbalik dan mendarat di tubuh utama Wu Dao. Dia berkata dengan lemah, orang luar yang menyembunyikan kepalanya tetapi menunjukkan ekornya, berani membunuh anggota suku Ming Kuno. Anda cukup berani. Tubuh utama Wu Dao tidak memperhatikan Ming Feng. Dia hanya peduli tentang minum anggur di cangkirnya sebelum meletakkannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa yang bisa kamu lakukan? Bab 2652 Hah! Ming Feng tercengang saat mendengar kata-kata Wu Dao. Dia telah hidup untuk waktu yang lama tetapi belum pernah melihat orang yang begitu sembrono. Dalam situasi saat ini, bahkan Raja Punggungan Utara harus menundukkan kepalanya dan menerima takdirnya, membiarkan mereka membantainya sesuka hati. Pemusnahan klannya sudah dekat, namun orang luar ini masih berani memprovokasi dia. Ming Feng tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, Aula itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Kemudian, keributan yang lebih kacau pecah. Markuise dari berbagai vaksi melihat tubuh asli Wu Dao seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Orang ini terlalu arogan. Dia masih berpura-pura tenang sebelum kematiannya. Aku yakin dia kencing di celana. Dia tahu dia akan mati, tapi dia hanya keras kepala. Itu benar. Sebagai orang luar, dia membunuh Ming Kuno. Bagaimana dia bisa hidup? Mendesah. Tang Kinger menghela nafas saat dia melihat tubuh sejati Wu Dao tanpa daya. Dia ingin menghindari melibatkan tubuh sejati Wu Dao. Namun, kata-kata tubuh sejati Wu Dao seperti gayung bersambut dengan Ming Feng. Tidak peduli apa yang dia katakan, para ahli Ming Kuno tidak akan membiarkan tubuh sejati Wu Dao pergi. Hahaha. Tuan mudah hutan selatan menunjuk ke tubuh asli Wu Dao dan tertawa. Tuan Ming Feng, apakah Anda melihat betapa sombongnya orang ini? Beraninya dia berbicara kembali di depan semua bangsawan. Tidak hanya dia tidak berlutut dan memohon belas kasihan, dia bahkan duduk di sana dan minum. Dia tidak menganggap semua bangsawan dengan serius. Ketika Tuan mudah hutan Cian Wood Selatan melihat bahwa tubuh Dao bela diri sedang mencari kematian, dia menjadi sangat bersemangat dan berteriak. Ada satu hal yang dia tidak salah. Tubuh sejati Wu Dao tidak menganggap serius Ming Feng dan yang lainnya. Lebih tepatnya, tubuh sejati Wu Dao bisa mengabaikan semua ahli di Northridge Hall. Tuan mudah Sautren Woodlands berkata, Desolation Sommeting, bukankah kamu mengatakan kamu menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Northridge King? Keluarkan dan biarkan kami melihat. Haha, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu tidak mengeluarkannya sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Oh. Saat Ming Feng hendak bergerak, dia mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum mengejek dan berkata, Hadiah apa yang telah kamu siapkan? Biarkan raja ini memperluas wawasanku. Perjamuan ulang tahun akan menjadi perjamuan pemakaman untuk keluarga Tang dari Northridge. Tidak peduli hadiah apa yang dibawa tubuh sejati Wu Dao, di mata orang banyak, itu hanya lelucon. Dia meminta untuk dipermalukan. Hadiah ucapan selamat saya hanya memiliki satu kalimat. Wu Dao berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan melindungi keluarga Tang dari punggungan utara. Apa? Semua orang di aula tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka melihat tubuh asli Wu Dao, yang masih duduk di atas meja dan belum bangun. Orang ini baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Saya pikir dia mengatakan bahwa keluarga Tang di Northridge berada di bawah perlindungannya. Dia mungkin minum terlalu banyak dan mengigau. Diskusi pecah di aula utama Northridge. Tangking, R. menatap tubuh asli Wu Dao dengan linglung, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kalimat ini terdengar sangat tidak masuk akal, tetapi untuk beberapa alasan, Tangking R. tiba-tiba merasakan keinginan yang kuat dari tubuh sejati Wu Dao. Seolah-olah setiap kata yang dikatakan tubuh sejati Wu Dao sangat berat. King of the Northridge duduk lumpuh di tanah. Dia menoleh dan menatap pemuda yang pernah dia tegur. Jejak kebingungan melintas di matanya. Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan? Mungkinkah orang luar dari alam surgawi ini benar-benar menyelamatkan keluarga Tang? Pikiran itu melintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Meskipun dia tidak bisa melihat alam kultifasi tubuh sejati Wu Dao, pemuda ini berusia kurang dari 10 ribu tahun. Jadi bagaimana jika dia berbakat dan berkultifasi ke tingkat Raja Neraka? Mungkinkah pemuda ini lebih kuat darinya? Bahkan dia tidak bisa mengalahkan ahli Ming Kuno, jadi apa yang bisa dilakukan pemuda ini? Dia mungkin terlalu muda, seperti anak sapi yang baru lahir. Dia tidak mengalami kemunduran di alam surgawi, jadi dia sombong dan sombong. Namun, Raja Punggungan Utara tidak mau repot-repot menegur tubuh asli Wu Dao. Menurutnya, tubuh sejati Wu Dao telah berulang kali memprovokasi Ras Ming Kuno. Dia takut dia akan mati sebelum dia. King of the North Ridge tiba-tiba tertawa mencela diri sendiri. Untuk sesaat, dia benar-benar berfantasi tentang mengandalkan pemuda ini, yang berusia kurang dari 10 ribu tahun, untuk melindungi keluarga Tang. Itu konyol. Tuan Ming Feng, apakah Anda mendengar itu? Baru pada saat itulah Tuan Muda Hutan Selatan bereaksi. Dia dengan cepat berkata, orang ini telah menyatakan bahwa dia akan melindungi keluarga Tang dari Punggungan Utara. Dia secara terang-terangan menentang kalian semua. Ming Feng dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, dia hanya seekor semut. Bunuh dia. Neter King yang baru saja bertarung dengan King of the North Ridge bergerak dan langsung muncul di depan tubuh asli Wu Dao. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke atas kepala Wu Dao. Telapak tangan ini praktis menutup semua rute pelarian tubuh sejati Wu Dao. Raja Neter ini tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin membunuh tubuh sejati Wu Dao. Ini adalah satu-satunya cara untuk menampilkan kekuatan dan metode rasming kuno. Tubuh sejati Wu Dao tidak berdiri saat telapak tangan Raja Neter terbanting. Dia hanya menundukkan kepalanya dan duduk tanpa bergerak di kursinya. Haha. Tuan Muda Hutan Selatan tidak bisa menahan tawa, dia pasti ketakutan konyol. Master neraka asal selatan dengan tenang menganalisis, metode Raja Neter mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sederhana. Auranya ganas dan tak terkalahkan, dan dikombinasikan dengan darah rasming kuno, dia telah sepenuhnya menekan orang ini. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa melihat saat dia ditampar sampai mati. Tang Kinger mau tak mau menoleh untuk menghindari tatapannya. Dia tidak tahan untuk terus menonton. Kembali ke Wiping Sol Ridge, dia telah membawa tubuh sejati Wudau kembali ke North Ridge karena penasaran dan kebaikan. Dia tidak berharap untuk berakhir menyakitinya sebagai gantinya. Dalam sekejap mata, telapak tangan Neter King turun ke tubuh asli Wudau, hanya beberapa inci dari atas kepalanya. Saat itu, tubuh sejati Wudau tiba-tiba mengangkat matanya. Matanya memancarkan cahaya yang mengintimidasi saat dia berteriak, kencing. Tubuh sejati Wudau tidak menggunakan suara 10 ribu roh. Meski begitu, daging dan garis keturunannya yang kuat masih mampu menghasilkan dampak yang kuat. Raja Neter bergidik keras. Dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya dan pikirannya berdengung. Kesadarannya menjadi kosong untuk sesaat. Sementara itu, tubuh sejati Wudau membentuk pedang dengan Ki di mulutnya. Sinar cahaya putih merobek udara dan langsung memasuki dahi Neter King. Ini adalah metode paling umum di antara para pembudidaya, yaitu membentuk pedang dengan Ki. Selama lawan siap untuk itu, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi para pembudidaya dari alam kultivasi yang sama. Namun, pedang Ki yang dihembuskan oleh tubuh sejati Wudau begitu kuat sehingga bahkan bisa menembus tubuh Neter King. Dikombinasikan dengan dampak sonic yang kuat, Neter King tidak bisa mengelak sama sekali untuk sesaat dia linglung. Sebelum dia bisa sadar kembali, roh primordialnya sudah ditembus oleh pedang Ki yang dihembuskan oleh tubuh sejati Wudau, membunuhnya di tempat. Bab 2653 Berdebar Tubuh Neter King jatuh ke tanah dan berguling menuruni tangga. Matanya terbuka lebar, dan ekspresinya kosong. Dia meninggal dengan keluhan. Raja Neter bahkan tidak tahu bagaimana dia terbunuh. Keramaian dan hirup pikup di sekitarnya menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Aula utama Northridge tiba-tiba menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Tang King, R awalnya menghindari melihat tubuh asli Wudau. Namun, ketika dia mendengar raungan Wudau dan jatuhnya seseorang, aula utama menjadi sunyi. Semuanya sudah berakhir. Tang King R menghela nafas dalam hatinya. Dia berbalik dan secara bertahap membuka mulutnya. Segala sesuatu di depannya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tubuh asli Wudau masih duduk di kejauhan. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bangun, dan dia aman dan sehat. Neter King yang baru saja menyerang sedang berbaring telentang di bagian bawah aula utama. Dahinya tertusuk, dan darah mengalir. Dia tidak lagi hidup. Ini. Tang King R tercengang. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi di depannya. Paman Chen, apa yang terjadi barusan? Tang King R tidak bisa tidak bertanya. Paman Chen menatap bagian belakang tubuh asli Wudau. Dia ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tergagap. Dia, dia, Raja Neter itu tampaknya telah dihembuskan sampai mati oleh nafasnya. Petik 2 Tanda Tanya 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 Petik 2 Wajah Tang King R kosong dan tercengang. Araki Takeshi ini dibunuh oleh Neter King hanya dengan nafasnya. Bahkan Paman Chen merasa itu tidak bisa dipercaya setelah dia selesai berbicara. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. King of the North Ridge memandang Neter King yang telah jatuh tidak jauh darinya. Dia menelan ludahnya, dan cara dia melihat tubuh asli Wudau berangsur-angsur berubah. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya pemuda yang dia tegur beberapa hari yang lalu itu. Tentu saja, Raja Punggungan Utara tidak berpikir bahwa Araki Takeshi memiliki kemampuan untuk melawan Ming Feng dan yang lainnya. Lagi pula, Araki Takeshi sendirian, sementara Ming Feng memiliki lebih dari selusin Neter King. Ming Feng bahkan telah menyatukan 10 penjara Ridge yang agung. Hanya 10 penjara Ridge besar saja yang memiliki ribuan raja penjara. Bagaimana bisa satu orang bertarung melawan kekuatan sebesar itu? Sebenarnya, Raja Neter ini telah mati dengan kesedihan. Sebagai ahli Raja Neterward, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan cara terkuatnya, tempat tinggal surgawi, mata air dingin raka, dan fenomena garis keturunan lainnya sebelum dia dibunuh tanpa ampun oleh Araki Takeshi. Begitu Ming Feng dan yang lainnya siap, mereka tidak akan memberi kesempatan pada pemuda ini. Raja Bukit Utara tiba-tiba berkata, Araki Takeshi, tinggalkan tempat ini bersama King Err dan sisa garis keturunan keluarga Tang. Jangan khawatirkan aku. Tidak mungkin melindungi semua orang di keluarga Tang. Selama mereka bisa mempertahankan garis keturunan keluarga Tang, itu sudah merupakan berkah. Kamu ingin pergi setelah membunuh Raja Neter dari Ras Ming Kunoku? Ekspresi Ming Feng muram saat dia berkata dengan dingin, Biarkan aku memberitahumu, kekosongan di sekitar aula besar punggungan utara telah lama disegel oleh kami. Hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Tang Northridge yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari sepuluh Raja Neter melangkah maju dan mengepung tubuh utama Wu Dao. Saat Ming Feng memberi perintah, mereka akan menyerang bersama. Tubuh utama Wu Dao berdiri perlahan. Ming Feng tidak bisa melihat ekspresi di wajah tubuh utama Wu Dao. Namun, melalui mata Wu Dao yang dalam dan tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini tidak berniat untuk pergi. Jejak kegelisahan muncul di hati Ming Feng. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat menenangkan diri. Dia berkata dengan dingin, semuanya, tidak perlu menahan diri. Bunuh dia. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tubuh utama Wu Dao menginjak tanah dan melompat ke udara. Kecepatannya telah mencapai batas, dan dia langsung muncul di depan salah satu Raja Neter. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Tanpa gerakan atau tipuan mewah, itu hanya pukulan lurus. Kelihatannya sederhana, tapi itu berisi keinginan spiritual Wu Dao. Teknik Wu Dao tak tertandingi. Di alam surgawi, tinju Arakitakesi telah membuat trauma Raja Abadi dari alam abadi sembilan surga dan tanah suci Elysium. Kekuatan semacam itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu benar-benar tak terbendung. Senjata ilahi, harta magis, dan gua surga dengan berbagai ukuran semuanya akan hancur karenanya. Sekarang, makhluk hidup di neraka bisa merasakan tinju dari tubuh utama Wu Dao. Mereka bisa merasakan kehendak Wu Dao, dan mereka bisa merasakan ledakan kekuatan yang ganas dan tak terkalahkan. Raja neraka merasa ngeri. Dia hampir mati lemas karena pukulan tubuh utama Wu Dao. Garis keturunan Mingkuno di tubuhnya menjadi lamban, dan sulit baginya untuk mengaktifkannya. Bang! Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Neter King berubah menjadi kabut darah oleh tubuh utama Wu Dao. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Itu tragis. Setidaknya mayat Neter King masih utuh saat dia meninggal. Raja Neter ini dibunuh oleh tubuh utama Wu Dao dengan satu pukulan. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tubuh utama Wu Dao tidak berhenti bergerak. Dia bergerak lagi dan tiba di depan Raja Neter lainnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan pukulan lain. Raja Neterward menekan keterkejutan di hatinya dan pulih dari tempat kejadian tadi. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengedarkan kidarahnya, mengambil posisi bertahan. Bang! Neter King menghilang tanpa jejak. Hanya kabut darah yang tersisa di tempatnya. Raja Neter lainnya terbunuh. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Suara mendesing. Tubuh utama Wu Dao melintas dan tiba di depan Raja Neter ketiga. Neter King memasang ekspresi serius. Dia sudah mengeluarkan harta karun spiritual gua surganya. Itu adalah perisai hitam besar. Permukaan perisai ditutupi dengan duri yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Raja Neter bereaksi dengan cepat. Saat dia melihat tubuh utama Wu Dao tiba, dia meletakkan perisai hitam di depannya. Dia meringkuk tubuhnya dan bersembunyi di balik perisai hitam. Tubuh utama Wu Dao tidak menghindar. Seolah-olah dia tidak melihat harta spiritual gua surga Raja Neter. Dia masih meninju perisai hitam. Ledakan. Disertai dengan ledakan keras, perisai hitam itu tertusuk oleh pukulan tubuh utama Wu Dao. Setelah pukulan Wu Dao menembus perisai hitam, kekuatan yang tersisa tidak hilang. Neter King yang bersembunyi di balik perisai hitam tercabik-cabik. Dia mati di tempat. Dalam sekejap mata, tubuh utama Wu Dao membunuh tiga Raja Neter dengan tiga pukulan. Kekerasan dan langsung. Bersih dan rapi. Tegas dan tegas. Royal Nobles dan pembangkit tenaga listrik di Aula Utama Northridge terkejut. Orang harus tahu bahwa klan Ming Kuno terkenal dengan darah dan tubuh fisik mereka yang kuat. Mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ketiga Raja Neter sama lemahnya dengan semut di depan pria berjubah umu ini. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bahkan harta karun spiritual gua surga seperti selembar kertas. Itu ditembus oleh pukulan pria berjubah umu itu. Ketiga Raja Neter ini hanyalah raja abadi biasa di gua kecil surga dari alam surgawi. Dengan tubuh Wudau sejati yang disempurnakan dari Wudau, dia bisa menembus gua surga kecil mereka bahkan tanpa menggunakan darah dan kinya, apalagi harta karun spiritual gua surga. Adegan ini terlalu berdampak bagi orang banyak. Tubuh utama Wudau seperti dewa kematian yang tak tertandingi. Dia meninju satu Neter King pada suatu waktu. Dia tak terkalahkan. Kehidupan Raja Neter yang awalnya mulia dan kuat seperti rumput pada saat ini. Dia membunuh Neter King seperti mereka anjing. Bab 2654 Awalnya, Ming Feng tidak berniat untuk mengambil tindakan secara pribadi. Namun, dia marah karena tiga Raja Neter were terbunuh saat pertempuran pecah. Membunuh Melompat ke udara, Ming Feng berteriak, Fenomena Blutlin. Astaga! Ming Feng mengedarkan garis keturunan di tubuhnya dan mendorongnya ke batas dalam sekejap. Mata air raksasa muncul di belakangnya, memuntahkan fenomena mata air yang menusup tulang. Raja Neter were yang tersisa tidak berani ceroboh dan melepaskan fenomena garis keturunan musim semi neraka mereka juga, menyerang tubuh sejati Wudau. Alasan mengapa garis keturunan ras Ming kuno begitu kuat adalah karena mereka lahir dari mata air neraka dan garis keturunan mereka memiliki kekuatan mata air neraka. Meskipun fenomena Blutlin ini tidak memadatkan mata air neraka pembekuan yang sebenarnya, itu masih cukup kuat sebagai sebuah fenomena. Sebelumnya, Gua Surga Raja Rijutara dibekukan. Tapi sekarang, dengan Ming Feng sebagai pemimpinnya, 11 Raja Neter were merilis fenomena garis keturunan musim semi neraka mereka pada saat yang sama. Suhu seluruh aula turun dan angin dingin melolong. Mata air melonjak dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ekspresi putus asa melintas di Mata Raja Bukit Utara. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan itu. Jika dia berada di tempat yang sama dengan fenomena 11 musim semi neraka, dia akan mati membeku seketika, apalagi Gua Surganya. Huh. Tubuh sejati Wudau mencibir dingin dan berdiri di udara tanpa menghindar. Tiba-tiba, dua bola api ungu menyala di matanya yang dalam. Ledakan. Gemuruh. Ledakan. Tubuh sejati Wudau melepaskan kekuatan kidarahnya juga dan suara ombak yang mengamuk bergema dari tubuhnya. Kidarahnya begitu kuat sehingga jika semua orang memejamkan mata, mereka akan merasa seolah-olah seluruh aula besar punggungan utara tenggelam di lautan luas. Kidarah dari tubuh sejati Wudau memancarkan panas terik yang mendistorsi kekosongan di sekitarnya dan kineter word benar-benar dibakar. Sebelas mata air neraka melonjak dan bertabrakan dengan gelombang panas terik yang dipancarkan dari tubuh sejati Wudau. Dua energi ekstrim, satu panas dan satu dingin, bertabrakan dan mengeluarkan suara aneh. Mendesis. Sebelas mata air neraka tidak dapat menjangkaunya dan terhalang oleh kidarah yang kuat dari tubuh sejati Wudau, menyebabkan asap putih mengepul. Kerumunan terkejut. Energi darah orang luar ini sangat kuat sehingga bisa menahan garis keturunan klan Mingkuno. Terlebih lagi, dengan kekuatan satu orang, dia mampu melawan sebelas mata air dingin neraka. Dalam ingatan kelompok pembudidaya, ini hanyalah tindakan yang menantang surga, sesuatu yang tidak mungkin. Hanya klan Mingkuno yang bisa melawan garis keturunan Mingkuno. Tapi sekarang, diri sejati Wudau telah muncul, menghancurkan semua yang mereka ketahui. Buk-buk-buk. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Dalam waktu kurang dari dua hingga tiga nafas, sebelas mata air neraka dingin benar-benar mulai menggelembung, menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mata air dingin neraka dikenal sebagai air terdingin di dunia. Tapi sekarang, itu direbus oleh energi darah orang lain. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya? Semuanya, keluar semua dan bunuh anak ini. Mingkuno berteriak sambil terus menyalurkan mata air neraka dingin. Pada saat yang sama, dia memanggil fenomena Blutlin dari Great Grotto Heaven. Ruang di belakangnya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan gua yang dalam dan suram, memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Pada saat yang sama ketika fenomena sebelas mata air dingin muncul, ada juga sebelas gua surga yang menekan. Jika ini adalah mata air neraka dingin yang sebenarnya, saya mungkin tertarik. Tubuh sejati Wudau menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi itu hanya fenomena ilusi. Terlalu lemah. Saat dia mengatakan itu, tubuh sejati Wudau menyalurkan energi darahnya hingga batasnya dan menghilang dari tempatnya, digantikan oleh tungku raksasa. Ada beberapa api berbeda yang menyala di dalam tungku. Api jiwa bela diri, api naga phoenix, api kesengsaraan, api karma teratai merah, dan api neraka. Lima jenis api menyala siang dan malam, mengubah tungku menjadi merah. Itu adalah fenomena garis keturunan tubuh sejati Wudau, surga dan bumi smelt. Bersin Ming Feng dan yang lainnya bahkan tidak dapat menembus mata air neraka dingin dari energi darah tubuh sejati Wudau, mereka tidak dapat menahan dampak dari peleburan langit dan bumi sama sekali. Dalam sekejap mata, sebelas mata air neraka dingin menguap menjadi ketiadaan. Saat garis keturunan tubuh sejati Wudau tumbuh, kekuatan heaven and earth smelt juga meningkat. Beberapa ahli Raja Neterward yang tidak berhasil melepaskan gua surga mereka tepat waktu benar-benar terkena bau langit dan bumi setelah fenomena mata air dingin menguap. Beberapa Raja Neterward itu juga dibakar menjadi abu oleh surga dan bumi yang tercium dalam beberapa saat dengan roh esensi mereka dihancurkan. Meskipun beberapa Ming Feng melepaskan gua surga mereka, mereka hanya bisa melepaskan gua surga kecil karena alam kultivasi mereka yang terbatas, mereka tidak dapat menahan dampak dari peleburan langit dan bumi sama sekali. Gua surga kecil itu juga terbakar dengan api yang mengamuk. Gua bawah tanah yang awalnya gelap dan menyeramkan berubah menjadi merah hangus dan dipenuhi retakan, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Serangan dari sebelas ahli Raja Neterward runtuh seketika setelah tubuh sejati Wu Dao melepaskan surga dan bumi smelt dan mereka menderita banyak korban. Ming Feng adalah satu-satunya yang nyaris tidak bisa melindungi dirinya sendiri dengan Gritter Grotto Heavens-nya yang hampir sempurna. Adapun pembangkit tenaga Neter King lainnya, mereka mati atau terluka. Satu-satunya yang tersisa adalah dia, dan dia bisa mati di tempat kapan saja. Saat ini, tubuh sejati Wu Dao baru saja melepaskan fenomena blutlinnya dan belum benar-benar membalas. Set! Kerumunan terkejut dan ngeri. Mata Raja Ras Punggung Utara melebar tak percaya. Lebih dari setengah dari sebelas Raja Neterward dari Ras Mingkuno terbunuh oleh satu fenomena blutlin dari Araki Takeshi. Teror Araki Takeshi telah melampaui imajinasi Raja Ras Ridge Utara. Di sisi lain, wajah Tuan Muda dari balap punggung selatan pucat saat dia menelan ludah dan bergidik. Dia tidak menyangka bahwa orang luar yang dia dan Tang King temui dalam perjalanan kembali akan sekuat ini. Di matanya, Raja Neterward yang tertinggi dan tak terkalahkan ini bahkan tidak bisa bertahan melawan fenomena blutlin Araki Takeshi. Kalian masih mengawasi di sana. Saat Ming Feng bertahan, dia menoleh ke sepuluh Prison Ridge Lord dan meraung, serang. Semuanya. Jika orang ini tidak mati hari ini dan Dewan Raka menyalahkannya, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Sepuluh Prison Ridge Lord bergidik ketika mereka mendengar itu. Bukannya mereka ingin menonton di samping sebelumnya. Mereka benar-benar terintimidasi oleh metode mengerikan dari tubuh sejati Wudao dan tidak langsung bergerak karena mereka waspada. Tapi sekarang setelah Ming Feng mengatakan itu, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Menyerang. Lord Teritorial Course Mountain Ridge berkata dengan dingin, ada ribuan Raja Neraka di Aula dan ribuan Gua Surga. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat membunuh orang ini jika kita bergabung. Betul sekali. Penguasa Teritorial Jade Flame Ridge berkata dengan suara yang dalam, mari kita masing-masing mengambil harta Gua Surga. Bahkan jika kita menghancurkannya dengan tangan kosong, kita dapat menghancurkan tungku merah menyala itu menjadi berkeping-keping. Sepuluh Prison Ridge Lord bertukar pandang dan membuat keputusan pada saat yang sama untuk berdiri di sisi Ming Feng dan menekan tubuh sejati Wudao. Di belakang Ming Feng adalah Tuan Raka Mata Air Dingin yang mengendalikan seluruh penjara mata air dingin. Sebagai orang luar, Araki Takeshi sendirian. Tidak perlu dikatakan bahwa bahkan seorang anak berusia tiga tahun akan dapat membuat pilihan yang tepat di antara keduanya. Bab 2655 Di bawah komando sepuluh penguasa wilayah penjara Ridge, ribuan raja neraka membubung ke langit dan melepaskan gua surga masing-masing. Olah besar North Ridge yang besar dan megah tidak dapat menahan benturan dan runtuh seketika. Ribuan gua surga dengan berbagai ukuran dilepaskan. Adegan macam apa itu? Itu akan menghancurkan dunia. Seluruh kota North Ridge bergetar dan gemetar, dan gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Para jenderal penjara dan penjaga penjara di kota tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang hanya melihat raja neraka naik ke langit dan ribuan gua surga yang gelap dan menyeramkan. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka mundur karena takut terlibat. Tangkinger mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang dikelilingi oleh ribuan raja penjara. Ekspresinya tegang. Ribuan raja neraka, ribuan surga gua. Bagaimana dia akan membela? Mungkin hanya master neraka musim semi dingin yang bisa menangani formasi sebesar itu. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, Tangking masih berharap keajaiban terjadi. Tubuh utama Wu Dao berdiri di udara dan merasakan ribuan gua surga dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Matanya semakin dalam dan api yang menyala di dalamnya menyala lebih terang. Untuk menyempurnakan tubuh utama Wu Dao, dia telah mencari teknik kultivasi dan teknik rahasia di mana-mana. Sekarang dia berada di alam neraka dan tidak bisa pergi untuk saat ini, dia mungkin juga mempelajari teknik Dao di alam neraka. Tidak ada yang lebih cepat dan lebih langsung daripada menyempurnakan gua surga raja neraka untuk bersentuhan dengan teknik Dao yang mendalam dari alam neraka. Esens Marsial Groto Surga Sosok tubuh utama Wu Dao menjadi samar-samar terlihat dan gua surga gelap yang besar dan aneh muncul di sekelilingnya. Tubuh utama Wu Dao menyebut gua surga gelap ini, esens Marsial Groto Heaven, menyiratkan bahwa itu adalah awal dan asal usul Wu Dao. Gua surga esens Marsial bukanlah gua surga Wu Dao yang sebenarnya. Derivasi gua surga bela diri esensi tidak dapat direplikasi dan merupakan anomali surgawi. Tubuh Dao adalah buah Dao, yang berevolusi setelah menghancurkan tubuh Wu Dao yang sebenarnya. Formulasi Dharma alam Wu Dao berikutnya belum ditentukan. Formulasi Dharma ini sesuai dengan surga gua Wu Dao. Karena keunikan utopia bela diri primordial, ia melompat keluar dari tiga alam. Bahkan jika itu menyerap dan menjaraki langit dan bumi, akan sangat sulit untuk tumbuh. Cara terbaik agar origen Marsial Utopia tumbuh adalah dengan melahap utopia lain dan memperbaiki warisan miriat Dao. Di mata tubuh utama Wu Dao, ribuan surga gua dengan berbagai ukuran dan teknik Taois sama sekali bukan surga gua. Sebaliknya, itu adalah pesta untuk Tao Ti yang bisa mengisi gua surga bela diri esensi. Faktanya, saat tubuh asli Wu Dao melepaskan origen Marsial Utopia, rasa bahaya yang kuat yang dirasakan selama puncak benua sembilan awan muncul di hatinya lagi. Hanya saja tubuh utama Wu Dao telah jatuh ke lapisan demi lapisan pengepungan dan sudah tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Ming Feng dan para ahli lainnya memasang ekspresi serius ketika mereka melihat tempat tinggal surga Wi Wu Dao. Jika Wu Dao telah merilis surga gua yang disempurnakan, kekuatan gabungan dari ribuan Raja Neraka mungkin tidak akan bisa menang. Namun, ketika mereka melihat bahwa tubuh utama Wu Dao baru saja melepaskan surga gua kecil, mereka menghela nafas lega. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu hanya Raja Neraka Biasa yang memadatkan surga gua kecil. Kami bereaksi berlebihan. Salah satu dari sepuluh prison rich lord dapat menekan surga gua kecil. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh ceroboh. Orang ini memiliki tubuh fisik dan garis keturunan yang kuat. Dia bahkan membunuh beberapa ahli Raja Neterward. Mendengar diskusi di sekitarnya, Ming Feng berkata dengan dingin, ayo bunuh dia dulu. Jangan biarkan kejadian tak terduga terjadi. Membunuh Sepuluh prison rich lord saling bertukar pandang, mengangkat tangan, dan berteriak. Di bawah pimpinan Ming Feng dan sepuluh prison rich lord, ribuan gua surga dengan berbagai ukuran memancarkan aura menakutkan dan menekan tubuh utama Wu Dao. Melahap Tubuh utama Wu Dao telah benar-benar menghilang, hanya menyisakan gua surga yang gelap dan dalam di udara. Utopia bela diri essence mulai berputar terus-menerus, membentuk pusaran besar yang merobek dan melahap groto surga di sekitarnya dengan berbagai ukuran. Hmm. Ming Feng dan sepuluh prison rich lord terkejut. Di alam neraka, melahap dan menyempurnakan kekuatan surga gua hanya dilakukan dengan menemukan beberapa surga gua yang rusak. Setelah lama berkultivasi, mereka perlahan akan mencerna dan menyerapnya. Tidak ada yang akan seperti tubuh utama Wu Dao, melahap surga gua. Makan, makan. Ming Feng dan yang lainnya tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka mengungkapkan penampilan ganas. Nafsu makan yang bagus. Aku akan membiarkanmu makan sampai kenyang. Gua surga kecil yang melahap gua surga mereka sudah menjadi lelucon. Itu seperti ular piton raksasa yang membuka mulutnya untuk menelan naga ilahi. Bukankah ini kematian pacaran? Terlepas dari surga gua mereka, ada juga ribuan surga gua dengan berbagai ukuran di belakang mereka. Dengan begitu banyak gua surga dan begitu banyak warisan yang saling berbenturan dengan keras, bahkan surga gua dan surga gua kesempurnaan agung tidak dapat menahannya, apalagi surga gua kecil. Mungkin hanya dunia yang diciptakan oleh seorang ahli kaisar rilem yang bisa menampungnya. Faktanya, itu seperti yang diharapkan Ming Feng dan yang lainnya. Selama pertemuan sembilan awan, utopia bela diri esensi telah dengan paksa melahap surga gua dari sembilan belas raja surgawi yang tiada tarannya tanpa kesulitan. Sekarang setelah ada ribuan gua surga dengan berbagai ukuran, utopia bela diri esensi secara bertahap tidak dapat menahannya. Utopia bela diri esensi tidak mungkin memperbaiki warisan di surga gua dalam sekejap. Itu hanya bisa sementara berisi warisan di surga gua. Butuh waktu lama untuk menyimpulkan, menyerap, dan menyempurnakannya. Sekarang setelah ada ribuan gua surga dengan berbagai ukuran, tidak ada waktu bagi utopia bela diri esensi untuk menyerap dan menyempurnakan warisan. Usaran air dari esens Marsial Utopia tumbuh semakin besar. Namun, kecepatan rotasinya semakin lambat. Jika ini terus berlanjut, utopia bela diri esensi memang akan meledak. Dengan kemampuan Wudow saat ini, tidak sulit baginya untuk membunuh jalan keluar dari pengepungan ribuan Hellkings. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, akan sulit baginya untuk melindungi klan Tang Punggung Utara. Pada saat itu, tubuh utama Wudow merasakan fluktuasi aneh yang datang dari esens Marsial Utopia. Kembali ketika dia berada di neraka Avici, dia mengikuti bimbingan lampu jiwa dan melihat cermin kuno yang disebut Cermin Neterward. Cermin kuno tampak luar biasa, tetapi tubuh utama Wudow tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Yang aneh adalah bahwa Cermin Neterward tidak dapat ditempatkan di dalam tas penyimpanan. Oleh karena itu, tubuh utama Wudow untuk sementara meletakkannya di pakaian di dadanya. Sekarang dia telah berubah menjadi surga gua, Cermin Neterward secara alami memasuki utopia bela diri esensinya dan melayang di dalamnya. Gerakan aneh ini datang dari Cermin Neterward. Bab 2656 Seolah merasakan aura ribuan gua surga di luar, kekuatan misterius tampak mengalir di permukaan Cermin Neterward, secara bertahap membentuk pusaran gelap. Kemudian, kekuatan melahap yang kuat meledak dari Cermin Neterward. Kekuatan gua surga yang tidak bisa dicerna oleh esens Marsial Grotto Heaven semuanya dilahap oleh Neterward Mirror, mengurangi tekanan pada tubuh utama Wudow. Perubahan ini terjadi di esens Marsial Grotto Heaven. Kesadaran Ming Feng dan Raja Neraka lainnya tidak bisa memasuki gua surga bela diri esensi yang gelap dan dalam, jadi mereka secara alami tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Esens Marsial Grotto Heaven dari tubuh utama Wudow secara bertahap berhenti berputar. Pada saat ini, esens Marsial Grotto Heaven mulai berputar lagi, meletus dengan kekuatan merobek dan melahap yang bahkan lebih ganas dan lebih kuat dari sebelumnya. Area esens Marsial Grotto Heaven tiba-tiba meluas. Ekspresi Ming Feng dan 10 Prison Ridge Lord berubah drastis. Mereka bereaksi dengan cepat dan buru-buru mundur. Namun, kelompok Raja Neraka di belakang mereka tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung dilahap oleh esens Marsial Grotto Heaven. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum menghilang. Karena letusan Neterward Mirror, esens Marsial Grotto Heaven tidak hanya melahap Gua Surga di sekitarnya, bahkan melahap lebih dari 100 Raja Neraka. Adegan ini menyebabkan gelombang kepanikan di mata pembangkit tenaga listrik Helking. Gua Surga gelap yang dikepung oleh mereka tidak hanya tidak runtuh, tetapi juga melahap lebih dari 100 Raja Neraka bersama dengan Gua Surga mereka. Siapa yang tidak takut dan waspada dengan pemandangan aneh dan mengerikan seperti itu? Tubuh utama Udaw juga mengamati gerakan aneh di sini. Esens Marsial Grotto Heaven-nya belum mencapai tahap ini. Bukan esens Marsial Grotto Heaven yang meletus dengan kekuatan seperti itu, tetapi cermin Neterward di kedalaman esens Marsial Grotto Heaven. Esens Marsial Grotto Heaven dapat dengan jelas merasakan bahwa Neterward Mirror memiliki keinginan kuat untuk melahap Gua Surga dan bahkan daging dan darah mereka. The Neterward Mirror seperti binatang yang kelaparan, melahap kekuatan Gua Surga dalam suap besar. Perasaan ini sedikit mirip dengan ketika kuali penindasan penjara telah melahap dan memurnikan banyak senjata ilahi dan harta dharma untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lebih dari 100 ahli Helking jatuh ke surga esens Marsial Grotto, tetapi mereka tidak mati. Mereka melepaskan Grotto Surga masing-masing dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Roh, daging, dan darah primordial mereka ada. Tidak hanya teknik dao mereka ada di surga gua mereka, tetapi mereka juga memiliki keinginan yang kuat. Meskipun esens Marsial Utopia telah melahap mereka, tidak mungkin untuk memperbaiki lebih dari 100 Hellkings dalam waktu singkat. Selama kita bertahan dan bekerja sama dengan pembangkit tenaga Helking di luar, kita pasti bisa menghancurkan surga guanya dengan serangan menjepit. Tepat. Lebih dari 100 pembangkit tenaga Helking berbicara satu sama lain di origin Marsial Utopia, mencoba yang terbaik untuk bertahan. Pada saat itu, sebuah cermin kuno secara bertahap muncul di kedalaman origin Marsial Utopia. Ada cahaya merah darah samar di permukaan cermin yang suram. Cermin kuno ini secara bertahap muncul di kedalaman primordial Marsial Underland. Itu tampak seperti satu mata yang diliputi cahaya berdarah. Itu menakutkan, menakutkan, dan sangat menakutkan. 100 Raja Neraka tidak berani bergerak ketika mereka ditatap oleh satu mata itu. Mereka semua merasa bulu mereka berdiri dan rasa dingin menjalar di punggung mereka. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Itu adalah ketakutan bawaan yang tampaknya datang dari kedalaman jiwa dan garis keturunan mereka. Seolah-olah mereka harus merasa takut terhadap satu mata itu saat mereka dilahirkan. Awalnya, surga gua masing-masing masih bisa bertahan di bawah ketekunan mereka dengan mengedarkan roh esensi mereka secara terus-menerus. Namun, 100 gua surga mulai bergoyang dan menunjukkan tanda-tanda runtuh ketika mereka ditatap oleh satu mata itu. Tiba-tiba, cermin kuno berubah menjadi sinar cahaya redup yang mengelilingi mereka. Ledakan. 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 100 gua surga runtuh. Mayat pembangkit tenaga Helking juga terbelah menjadi dua oleh cahaya redup. Darah segar berceceran di mana-mana, membentuk kabut darah yang mewarnai sebagian besar esens Marsial Utopia menjadi merah. Adapun cermin Neterward, tampaknya sangat bersemangat ketika melihat itu dan langsung menuju kabut darah. The Neterward Mirror seperti binatang raksasa kuno yang melahap gua surga di sekitarnya. Bahkan, itu bahkan melahap daging dan darah dari 100 Helkings. Hanya dalam beberapa nafas, tidak ada lagi jejak darah di esens Marsial Utopia. 100 pembangkit tenaga Helking dilahap habis-habisan oleh Neterward Mirror begitu saja. Bahkan mayat mereka tidak ditinggalkan, hanya menyisakan lebih dari 100 tas penyimpanan yang mengapung di surga gua. Tubuh utama Wu Dao diam-diam terkejut. Cermin harta karun Neterward ini terlalu jahat, terlalu buas. Itu telah tertidur di penjara bumi Avici selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah terbangun setelah melahap surga gua dari berbagai Helking dan saat ini sedang memulihkan diri. Untuk memulihkannya, ia tidak hanya perlu menyerap energi dari surga gua tetapi juga daging dan darah para Helking. Tubuh bela diri dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam cermin harta karun Neterward, ada kekuatan yang kuat dan menakutkan yang secara bertahap terbangun. Tentu saja, meskipun telah menyerap banyak kekuatan gua surga dan melahap daging dan darah dari 100 Helkings, itu masih jauh dari cukup. Di Medan Perang Ming Feng dan yang lainnya secara alami tidak tahu apa yang terjadi di utopia bela diri esensi dalam beberapa napas terakhir. Namun, mereka bisa merasakan bahwa gua surga yang gelap di tengah Medan Perang menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah keberadaan yang menakutkan sedang terbangun di kedalaman gua surga. Kisaran kekuatan melahap esensi Marsial Utopia juga berkembang terus-menerus dan kekuatan melahap juga menjadi lebih kuat. Ini adalah proses di mana satu sisi melemah sementara sisi lain diperkuat. Ribuan Helkings memanggil gua surga mereka dalam upaya untuk menekan tubuh utama Wudau. Tapi sekarang, bukan hanya tubuh utama Wudau tidak mati, Utopia bela diri esensi juga melahap semakin banyak dengan bantuan cermin Neterward menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Awalnya, kedua belah pihak masih mampu mempertahankan jalan buntu. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan cermin Neterward tumbuh lebih kuat dan Utopia bela diri esensi berangsur-angsur tumbuh. Di sisi lain, kekuatan surga gua dari ribuan Helkings dengan cepat menghilang. Beberapa Helkings biasa di gua surga kecil tidak bisa lagi bertahan. Gua surga mereka hancur dan bahkan pecahannya dilahap oleh esens Marsial Utopia. Ratusan ribu tahun kultivasi dihancurkan dalam satu hari. Kehilangan surga gua mereka sama dengan kehilangan kepercayaan terbesar mereka. Yang tersisa hanyalah daging dan roh esensi mereka. Ini tidak lagi melahap tetapi penjarahan hiru pikuk. Di bawah pengawasan makhluk neraka yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu sosok jatuh dari langit. Banyak makhluk neraka terkejut dan terperanjat. Sosok-sosok yang jatuh itu semuanya adalah Helkings yang memerintah suatu wilayah dan berdiri di puncak alam neraka dalam hal kekuatan tempur. Tapi sekarang, mereka tampaknya terluka parah. Surga gua mereka hancur di belakang mereka dan vitalitas mereka sangat rusak. Aura mereka lemah dan mereka jatuh ke eruntuhan di bawah. Wajah Ming Feng pucat dan sedikit ketakutan akhirnya muncul di matanya. Monster macam apa kultifator dari alam surgawi ini? Ribuan Helkings bergabung dan ribuan gua surga dengan berbagai ukuran, namun, mereka tidak dapat menekannya. Sebaliknya, mereka dilahap dan menderita kerugian besar. Ketika Raja Bukit Utara melihat ini, tubuhnya gemetar tak terkendali. Bahkan dia tidak tahu apakah dia senang atau takut. Dia hanya tahu satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh Northridge akan menderita kerugian besar dan tidak akan pernah bisa pulih. Bab 2657 Saat tubuh utama Udaw melahap surga gua di sekitarnya, dia mengamati situasinya. Meskipun masih ada ribuan Helking di luar, mereka tidak lagi menjadi ancaman. Gua surga para Helking ini tidak bisa lagi bertahan. Bahkan Raja Netherworld seperti Ming Feng, yang mengandalkan garis keturunan Ming Kuno dan Rohyuan, menemukan gua surga besar di belakangnya dalam bahaya yang akan segera terjadi. Pada saat ini, sebagian besar perhatian Udaw tidak tertuju pada Helking di sekitarnya. Sebaliknya, dia menatap cermin Netherworld di origen Marsial Grotto Heavens. Asal-usul cermin kuno tidak diketahui dan itu jelas merupakan barang yang tidak menguntungkan. Dia masih sedikit khawatir. Setelah mengamati sebentar, tubuh utama Udaw punya perasaan. Kekuatan gua surga yang luas hanya merangsang cermin Netherworld untuk bangun. Apa yang benar-benar dibutuhkan cermin kuno ini adalah esensi dan energi darah dalam jumlah besar. Setelah merenung sebentar, tubuh utama Udaw memutuskan untuk menutup gua surga asal bela diri dan untuk sementara mengisolasi cermin Netherworld. Cermin Netherworld jelas mengandung kekuatan yang sangat jahat dan menakutkan. Setelah terbangun, tubuh utama Udaw khawatir dia tidak akan mampu menekannya dan menderita serangan balasan. Selain itu, rasa bahaya yang melekat di hatinya setelah dia melepaskan gua surga asal bela diri tidak menghilang. Dia masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Para Helking di sekitarnya tidak lagi menjadi ancaman baginya. Terlebih lagi, gua surga asal bela diri telah melahap cukup banyak kekuatan gua surga dalam pertempuran ini. Jika dia bisa mencerna semuanya, itu akan cukup untuk menaikkan origin martial Grotto Heavens ke level lain. Pada pemikiran ini, sosok tubuh utama Udaw muncul kembali. Gua surga yang gelap dan dalam menghilang dari medan perang. Helking yang tersisa di medan perang merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka ketika origin martial Grotto Heavens menghilang. Banyak Helking mengalami gangguan mental. Ditambah dengan penghancuran surga gua mereka, mereka tidak bisa lagi bertahan dan mundur. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ming Feng akhirnya melihat secerca harapan ketika dia melihat tubuh utama Udaw menyingkirkan gua surga bela diri asal. Dia menjadi bersemangat dan berteriak, Semuanya, ikuti aku dan bunuh orang ini. Ming Feng dan para ahli Ming kuno lainnya tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bergabung dengan Helking yang tersisa dan membunuh tubuh utama Udaw untuk bertahan hidup. Huff Tubuh utama Udaw bergerak dan langsung muncul di hadapan Ming Feng dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan Ukulan ini seperti gunung berapi yang meletus. Auranya menakutkan dan tak terbendung. Itu menelan Ming Feng dan pembangkit tenaga Ming kuno lainnya. Setelah pertarungan tadi, tidak hanya tubuh utama Udaw tidak mengkonsumsi energi apapun, tetapi dia juga menerima dorongan besar dalam kekuatan. Di sisi lain, Ming Feng dan yang lainnya menjadi sangat lemah. Bahkan gua surga di belakang mereka berada di ambang kehancuran. Di hadapan pukulan tubuh sejati Udaw yang berisi teknik Udaw dan kehendak Udaw, mustahil untuk memblokirnya. Tubuh utama Udaw sangat menentukan dan tidak memberi Ming Feng dan yang lainnya waktu untuk bernafas. Gua surga di belakang Ming Feng dan yang lainnya langsung runtuh. Tanpa perlindungan Great Grotto Heaven, Ming Feng dan yang lainnya terkena tinju Udaw. Oopo Semua pembangkit tenaga Ming kuno, termasuk Ming Feng, meledak menjadi awan kabut darah dengan satu pukulan dari tubuh utama Udaw. Roh esensi mereka dihancurkan dan bahkan mayat mereka tidak tersisa. Pada titik pertempuran ini, lebih dari sepuluh Ming kuno mati tanpa satu pun yang selamat. Meskipun masih ada ribuan Raja Neraka yang tersisa, mereka ketakutan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung ketika mereka melihat pemandangan ini. Ribuan Raja Neraka, termasuk sepuluh penjara Rich Lord, tidak berani tinggal di tempat yang sama dan melarikan diri ke segala arah. Namun, rongga di sekitarnya telah disegel oleh Ming Feng dan yang lainnya. Raja Neraka tidak bisa membukanya untuk saat ini. Di belakang mereka, tubuh utama Udaw telah menyusul mereka. Untuk menangkap bandit, seseorang harus terlebih dahulu menangkap Biang Keladinya. Hal pertama yang dilakukan tubuh utama Udaw adalah mengejar sepuluh penjara Rich Lord. Tidak ada ruang untuk negosiasi antara kedua belah pihak. Lebih jauh lagi, ini adalah neraka dan tidak ada logika untuk dibicarakan. Semuanya dilakukan melalui pembantaian dan darah. Bang, bang, bang. Beberapa prison Rich Lord ditangkap oleh tubuh utama Udaw dan dibunuh satu per satu. Tubuh utama Udaw menyapu ribuan Raja Neraka dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia benar-benar menghancurkan mereka. Dalam sekejap mata, sepuluh prison Rich Lord semuanya mati. Pencegahan semacam ini, metode mengerikan semacam ini, dominasi mutlak semacam ini atas medan perang merupakan pukulan psikologis besar bagi Raja Neraka yang tersisa. Raja Neraka ini hanya merasa hormat ketika mereka menghadapi tuan penjara mata air dingin. Tetapi pada saat ini, ketika mereka menghadapi tubuh utama Udaw, mereka hanya merasakan ketakutan yang hebat. Semua makhluk neraka di North Ridge City dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Raja Dunia Bawah Ming Kuno yang mulia dan kuat itu semuanya mati. Sepuluh prison Rich Lord juga mati di tempat. Eksistensi kuat yang hanya bisa mereka lihat sama lemahnya dengan semut di tangan pembudidaya berjubah ungu itu. Ini bukan pertempuran besar. Ini adalah pembantaian total. Raja Punggungan Utara, Tang Kinger, dan banyak anggota keluarga Tang lainnya sudah tercengang. Tang King tidak pernah bermimpi bahwa orang yang dia temui secara kebetulan akan begitu kuat sehingga dia bisa menginjak-injak seluruh Punggungan Utara di bawah kakinya. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Tang pada akhirnya akan bergantung pada orang luar dari alam surgawi untuk melestarikan warisan dan kelanjutan garis keturunan mereka. Raja North Ridge memiliki ekspresi yang rumit. Dia ingat bagaimana dia telah menegur dan menunjukkan kekuatannya kepada pemuda ini di tempat tidurnya beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika pemuda ini benar-benar perhitungan dengannya saat itu, dia mungkin akan mati sebelum perayaan ulang tahun. Wajah Tuan Muda Cianwut Selatan pucat pasi dan dia sudah gemetar ketakutan. Baru sekarang dia menyadari orang kejam macam apa yang baru saja dia sakiti dan provokasi. Orang ini bisa menghancurkannya sampai mati semudah menghancurkan semut. Nanyuan, dua, bawa aku dan tinggalkan tempat ini. Tuan Muda Cianwut Selatan berkata dengan suara gemetar. Ketakutan di hatinya tidak diragukan lagi. Raja Neraka Asal Selatan merasa pahit ketika dia berkata dengan suara rendah, kekosongan di sekitarnya telah disegel dan kita tidak dapat membukanya dalam waktu singkat. Bagaimana kita akan pergi? Kita harus pergi bahkan jika kita tidak bisa berteleportasi. Kita harus pergi bahkan jika kita harus berlari dengan kaki kita. Tuan Muda Cianwut Selatan berkata dengan suara gemetar, jika kita tidak pergi sekarang, kita pasti tidak akan bisa pergi sebentar lagi. Raja Neraka Asal Selatan tahu bahwa Tuan Muda Cianwut Selatan benar. Dengan insiden besar yang terjadi di Northridge, dia memang harus bergegas kembali ke Sauteran Cianwut Forest untuk melaporkan masalah tersebut. Kekosongan di sekitarnya telah disegel. Meskipun teleportasi tidak mungkin, itu tidak mempengaruhi kepergian secara normal. Ayo pergi. Raja Neraka Asal Selatan berencana untuk mengambil keuntungan dari kekacauan untuk diam-diam meninggalkan tempat ini. Tentu saja, keduanya tidak berani bergerak terlalu cepat, takut mereka akan menarik perhatian tubuh utama Mudao. Mereka belum pergi jauh ketika pertempuran di udara sudah mendekati akhir. Setelah kelompok Ming Feng dan 10 Prison Ridge Lord semuanya mati, Raja Neraka yang tersisa benar-benar dikalahkan. Mereka tidak bisa menahan serangan tubuh utama Mudao sama sekali. Tak lama, beberapa Raja Neraka tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berlutut untuk mengekspresikan penyerahan mereka. Di alam neraka, satu-satunya hal yang diyakini sebagian besar makhluk hidup adalah kekuatan. Sekarang tubuh utama Mudao telah menunjukkan kekuatan absolut yang melampaui Ming Feng dan 10 Penjara Ridge Lord, Raja Neraka yang tersisa benar-benar terintimidasi dan tidak berani melawan. Bab 2658 Debu pertempuran ini telah mengendap. Pertempuran antara ribuan Hellkings dan ribuan Gua Surga dengan berbagai ukuran telah membuat sebagian besar istana Northridge menjadi reruntuhan. Northridge City sangat terguncang. Tembok kota retak seolah-olah pernah mengalami malapetaka. Pada saat ini, hanya sesosok yang berdiri di udara di atas reruntuhan istana punggung utara. Dia mengenakan jubah ungu dan topeng perak. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya, membuatnya terlihat sangat dingin. Pria berjubah ungu inilah yang telah membunuh lebih dari selusin Neterward Kings dan 10 Prison Ridge Lord. Setelah hari ini, seluruh Northridge akan diresafel. Tak satupun dari pembangkit tenaga Raja Neraka yang masih hidup berani berdiri di udara atau berdiri berdampingan dengan tubuh bela dirinya. Mereka semua mendarat di tanah dan menundukkan kepala mereka dalam penyerahan. Northridge telah berubah. Makhluk dari neraka menghela nafas dengan emosi. Semua orang menyadari bahwa Raja Baru dari punggungan utara telah lahir setelah pertempuran hari ini. Posisi King of the Northridge telah ditempati oleh banyak ahli sejak zaman kuno. Namun, tidak satupun dari mereka yang sendirian menginjak ribuan Hell King di bawah kaki mereka, menghancurkan Northridge dengan kekuatan absolut dan naik ke posisi supremasi. Bahkan para Hell King membungkuh. Banyak makhluk neraka di dalam dan di luar Northridge City tidak berani melawan dan memilih untuk menyerah. Tentu saja, banyak Hell King tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir di sini. Pria berjubah ungu ini telah membunuh lebih dari selusin Raja Neterward. Selain itu, dia adalah utusan rasming kuno dengan dekrit Master Neraka Mata Air Dingin. Ini setara dengan menyatakan perang terhadap Tuan Neraka Musim Semi Dingin. Master Neraka Musim Semi Dingin tidak akan membiarkan orang ini duduk dengan kokoh di posisi Raja Punggungan Utara. Selama berita tentang pertempuran Northridge mencapai ibu kota pusat, Master Neraka Mata Air Dingin pasti tidak akan mengabaikannya. Dia bahkan mungkin secara pribadi memimpin pasukan neraka ke dalam pertempuran. Adapun situasi saat ini, semua orang hanya bisa memilih untuk tunduk untuk mempertahankan hidup mereka. Banyak makhluk neraka berlutut. Tuan Muda Hutan Selatan dan Tuan Neraka Asal Selatan, yang telah bercampur dengan kerumunan untuk melarikan diri dari kota Ridge Utara, hanya bisa berlutut di tempat. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Ribuan Hellkings ditundukkan oleh tubuh utama Wudau dan tidak berani melawan. Tuan Muda Hutan Selatan mengutuk ke dalam dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat tubuh utama Wudau. Dia takut tatapannya akan menarik perhatian tubuh utama Wudau. Keduanya tidak bisa bangun dan berlari. Itu akan lebih mencolok. Saat ini, dia hanya bisa berbaur dengan kerumunan dan menyembunyikan dirinya untuk sementara. Tuan Muda Hutan Selatan hanya bisa berharap bahwa tubuh seni bela dirinya sudah lama melupakannya. Tuan Muda Hutan Selatan Pada saat ini, suara tubuh utama Wudau tiba-tiba terdengar di udara. Kemudian, Tuan Muda Hutan Selatan tiba-tiba merasakan aura menakutkan, yang langsung mengunci dirinya. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan menelan ludah. Dia tahu bahwa dia telah terpapar, jadi dia hanya bisa mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke atas. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan mengangkat kepalanya dan kebetulan bertemu dengan tatapan tubuh sejati Wudao. Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Tubuh utama Wudari, WU, tubuh utama, menyatakan, tubuh utama Woodlands. Orang-orang dari Hefuf Woodlands, Tuhan, WU, satu. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Huang? Huang? Arakita Kesipa, saya, saya sebelumnya memiliki mata tetapi tidak bisa melihat, menyinggung perasaan Anda. Saya harap Tuan bisa bermurah hati dan memberi saya kesempatan. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan juga menyadari bahwa dia dalam bahaya dan bisa mati kapan saja. Bagaimanapun, dia olah utama punggung utara, dialah yang memimpin dan mengarahkan jari ketubuh asli Wudao, menyebabkan pertempuran ini. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan tidak lagi peduli dengan wajahnya. Dia berlutut di tanah, menyatukan tangannya dan dengan rendah hati memohon, Tuan Ku, tolong tenanglah. Setelah aku kembali, aku pasti akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk meminta maaf kepada Tuan Ku. Aku bahkan bisa membuju ayahku untuk tunduk padamu dan mendengarkan perintahmu. Kata Wei Chang. Seluruh Hutan Selatan dapat digabungkan ke punggungan utara. Jika ayah dapat menyaksikan kemampuan guru, dia bahkan dapat melakukan yang terbaik untuk mendukung guru dan bersaing untuk posisi guru neraka. Mendengar ini, para makhluk neraka mengutuk di dalam hati mereka dan mengutuk di dalam hati mereka. Demi bertahan hidup, Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia hanyalah Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan. Hak apa yang dia miliki untuk memutuskan milik siapa seluruh Hutan Cianwut Selatan? Janji-janji ini mungkin tampak besar, tetapi itu hanyalah istana di udara. Faktanya, pikiran Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan sangat jelas. Selama dia bisa kembali ke Hutan Cianwut Selatan hidup-hidup, dia bersedia membayar berapapun harganya. Itu karena begitu dia kembali ke Sauteran Cianwut Forest, pertempuran di Northridge akan lama menyebar ke Central Capital. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu berurusan dengan tubuh asli Wudao. Tuan neraka musim semi-dingin akan menyingkirkan tubuh asli Wudao. Rekan Tauis Arakita Kesi, jangan dengarkan omong kosongnya. Pada saat itu, Tang Kinger tiba-tiba berbicara, dia membual sekarang karena dia ingin tetap hidup. Tang Kinger telah mengenal Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan selama bertahun-tahun dan setelah kejadian hari ini, dia telah sepenuhnya melihat melalui karakternya. Kinger Northern Ridge King terkejut dan dengan cepat mengingatkan, perhatikan bagaimana Anda memanggilnya. Siapa Anda untuk memanggilnya sesama Tauis? Pertempuran dengan tubuh asli Wudao ini benar-benar mengejutkan ahli yang telah memerintah punggungan utara selama lebih dari seratus ribu tahun. Kinger, dengarkan aku, aku hanya bertingkah konyol untuk sesaat. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan dengan cepat berkata kepada Tang Kinger. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh asli Wudao melambaikan tangannya di udara dan berkata, kamu terlalu berisik. Uff. Keduanya sangat berjauhan, dipisahkan oleh kekosongan puluhan ribu mil. Tubuh asli Wudao dengan santai melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Sosok Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan langsung meledak menjadi awan kabut darah. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan sudah mati. Sebelumnya, di pesta ulang tahun Raja Punggung Utara, sebelum Ming Feng dan yang lainnya muncul, Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan telah memprovokasi dia. Tubuh asli Wudao mengira bahwa dia dan Tang Kinger akan menjadi mitra dan hari ini adalah jamuan ulang tahun Raja Punggung Utara, jadi dia mengabaikannya. Sekarang, perjamuan ulang tahun telah berubah menjadi sungai darah dan mayat. Tubuh asli Wudao tidak keberatan membunuh orang lain. Adapun Raja Hutan Cianwut Selatan di belakang Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan, tubuh asli Wudao sama sekali tidak peduli padanya. Melihat Tuan Muda Hutan Cianwut Selatan mati di depannya, wajah Raja Hutan Cianwut Selatan menjadi pucat. Dia tampak ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Tuan Arakita Kesi, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pada saat ini, Raja Punggungan Utara pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tubuh asli Wudao melalui akal ilahinya. Setelah jeda singkat, Raja Punggungan Utara melanjutkan, tapi itu tidak akan lama sebelum berita pertempuran hari ini mencapai ibu kota pusat. Tuan neraka mata air dingin pasti akan marah. Pada saat itu, kamu akan menghadapi seluruh tentara neraka dari penjara mata air dingin. Kamu tidak akan mampu menahan kekuatan semacam itu sendirian. Sejauh yang saya tahu, alam kultivasi master neraka mata air dingin telah mencapai puncak alam Raja Dunia Bawah, alam Gua Surga. Bab 2659 King of the Northridge berkata, saya menyarankan agar Anda menyerah di Northridge dan menyembunyikan jejak Anda sesegera mungkin untuk menghindari pengejaran Cold Spring Hellmaster. Tubuh utama Wudau berdiri di udara dan tetap diam. Raja Punggungan Utara tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru menjelaskan, Tuan, tolong jangan salah paham. Saya, Tangkong, sudah tua dan terluka parah. Tidak mungkin bagi saya untuk kembali ke puncak saya. Aku tidak memintamu untuk menyerah di Punggungan Utara karena aku serakah untuk posisi Raja Punggungan Utara. Tangkong melihat reruntuhan di bawah kakinya. Dia melihat wajah-wajah ketakutan anggota klannya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mentransmisikan suaranya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Setelah hari ini, klan Tangkong tidak akan bisa lagi tinggal di Punggungan Utara. Dalam pertempuran Northridge, tubuh utama Wudau telah membantai semua orang. Dan tubuh asli Wudau dibawa kembali oleh Tangkinger. Sekarang tubuh asli Wudau sedang dikejar oleh Cold Spring Hell Overlord. Keluarga Tangkong dari Northridge pasti akan terlibat. Sejak saat itu, keluarga Tangkong hanya bisa meninggalkan Northridge dan melarikan diri. Tidak diketahui berapa banyak dari puluhan ribu klantang yang akan bertahan pada akhirnya. Sebagai Raja Abadi, apakah Anda tahu cara meninggalkan alam neraka dan kembali ke alam dimensional? Tubuh utama Wudau sama sekali tidak peduli dengan tuan neraka mata air dingin. Sebaliknya, dia khawatir tentang hal lain. Meninggalkan alam neraka. Tangkong tercengang oleh pertanyaan itu dan tampak bingung. Setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Seharusnya tidak ada cara. Dikatakan bahwa hanya penguasa neraka yang mampu membuka penghalang antara neraka dan alam dimensional. Tapi sekarang, penguasa neraka telah lama binasa, dan sembilan neraka telah terpecah, dan sembilan neraka tidak pernah memilih tuan neraka yang memerintah tertinggi di sembilan neraka. Setelah jeda singkat, Tangkong melanjutkan, bahkan jika Lord of Hell yang baru lahir, itu tidak akan membantu. Karena keadaan khusus dari alam api penyucian, penguasa neraka yang baru tidak dapat masuk ke alam kaisar. Dia masih jauh dari mencapai puncak penguasa neraka di masa lalu, jadi dia tidak dapat meninggalkan alam api penyucian dan pergi ke alam dimensional. Diri sejati Udaw tiba-tiba bertanya, apa kultifasi penguasa neraka saat itu? Kaisar, kata Tangkong. Udaw sedikit mengernyit. Menurut Sirius, hanya satu kaisar agung yang bisa lahir dalam satu era. Sirius pernah mengikuti Soverein Lord Bosun, jadi dia seharusnya tidak salah dalam aspek ini. Tetapi jika penguasa neraka adalah kaisar besar, bukankah itu berarti ada dua kaisar besar di era mulus? Dengan kata lain, kaisar agung simles menciptakan era simles di alam dimensional, sedangkan penguasa neraka menciptakan era neraka di alam neraka. Nasib kedua kaisar besar berbeda, jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Mengenai kaisar besar, tubuh utama Udaw tidak terus bertanya. Di alam neraka, Tangkong dan yang lainnya bahkan tidak bisa berhubungan dengan alam kaisar, apalagi kekuatan dan rahasia alam kaisar besar. Apakah tidak ada cara lain untuk meninggalkan alam neraka selain menjadi penguasa besar? Tubuh utama Udaw bertanya. Menurut Tangkong, bukankah dia akan terjebak di alam neraka selamanya? Faktanya, kata-kata Tangkong Jasnau adalah cara halus untuk mengungkapkan makna ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa tubuh utama Udaw belum menyerah, dia menghiburnya, mungkin akan ada beberapa petunjuk di neraka pertama, penjara mata air hitam. Itu hanya komentar biasa. Dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan alam neraka, jadi bagaimana dia tahu jika ada petunjuk di penjara musim semi hitam? Hanya saja penjara musim semi hitam menduduki peringkat pertama di antara sembilan neraka dan terletak di pusat alam neraka, sehingga memiliki status khusus. Tentu saja, Tangkong juga ingin tubuh utama Udaw mundur. Tanpa diduga, tubuh utama Udaw tertarik dengan penjara mata air hitam dan segera berkata, di mana penjara mata air hitam? Bawa aku ke sana. Saat dia berbicara, tubuh utama Udaw datang ke sisi Tangkong dan dengan santai merobek kekosongan, bersiap untuk memindahkan Tangkong dari tempat ini. Lokasi sembilan neraka tidak diketahui oleh tubuh utama Udaw. Jika dia berteleportasi secara membabi buta, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan penjara mata air hitam. Jangan terburu-buru, Tuhan. Tangkong melihat bahwa tubuh utama Udaw akan pergi bersamanya dan terkejut. Dia dengan cepat menghentikannya, jika kamu ingin pergi ke penjara mata air hitam, kamu tidak dapat berteleportasi dengan santai atau hidupmu akan dalam bahaya. Apa maksudmu? Tubuh utama Udaw mengerutkan kening. Tangkong menjelaskan, alam neraka pernah rusak parah dan surga dan bumi hancur. Daw besar dan hukum tidak lengkap dan kekosongan antara sembilan neraka sudah hancur dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Selama proses teleportasi, seseorang akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang menakutkan jika mereka secara tidak sengaja memasuki salah satu celah. Bahkan raja neraka tidak akan bisa bertahan melawannya. Tubuh utama Udaw bertanya, bagaimana kita bisa sampai ke penjara mata air hitam? Tangkong ragu-ragu sejenak sebelum berkata perlahan, ada jalur teleportasi antara sembilan neraka yang masih relatif utuh. Jika kita ingin menuju ke penjara mata air hitam, kita hanya bisa menggunakan formasi teleportasi di ibu kota tengah. Tapi, Tangkong ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, ragu-ragu. Tubuh utama Udaw sepertinya tidak banyak berpikir dan mengangguk. Ayo pergi ke ibu kota tengah kalau begitu. Yang mulia, Tangkong tidak bisa tidak mengingatkan, Tuan neraka mata air dingin ditempatkan di ibu kota tengah. Arti dibalik kata-kata Tangkong sudah jelas. Ketika berita tentang pertempuran Northridge menyebar ke ibu kota tengah, Tuan neraka mata air dingin pasti tidak akan membiarkan tubuh utama Udaw pergi dalam kemarahannya. Sebelum berita menyebar, Araki Takeshi ini sebenarnya ingin pergi ke ibu kota tengah dan mengirim dirinya ke ibu kota daripada bersembunyi. Mereka mungkin akan dibunuh oleh Tuan neraka mata air dingin bahkan sebelum mereka melihat formasi teleportasi. Tepat ketika pikiran Tangkong menjadi liar, tubuh utama Udaw berkata dengan acuh-ta'acuh, itu bahkan lebih baik. Karena dia ingin menemukanku, mengapa aku tidak pergi ke ibu kota tengah untuk mencarinya terlebih dahulu dan menyelamatkan diriku dari beberapa masalah. Tangkong tercengang. Menghadapi kemarahan dan pengejaran Tuan neraka mata air dingin, Araki Takeshi ini tidak bermaksud untuk bersembunyi dan melarikan diri, tetapi ingin mengambil inisiatif untuk mencari Tuan neraka mata air dingin. Bagaimanapun, dia masih seorang pemuda yang terlalu sombong. Tangkong menahan keinginan untuk menegur tubuh utama Udaw dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, ini bukan alam surgawi, ini adalah penjara mata air dingin dari alam neraka. Ibu kota tengah penjara mata air dingin jauh lebih kuat daripada Northridge. Tuan, jangan impulsif. Menurut saya, masalah ini perlu dibahas panjang lebar. Terlalu merepotkan. Tubuh utama Udaw melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, ikuti aku ke ibu kota tengah. Yang terbaik adalah jika Tuan neraka mata air dingin menyerahkan formasi teleportasi. Jika tidak, bunuh saja dia. Tangkong telah menjaga Northridge selama lebih dari seratus ribu tahun. Dia telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya dan mendengar kata-kata heroik yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, dia terpana oleh kata-kata Udaw dan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengancam akan membunuh Tuan neraka mata air dingin dalam hidupnya. Terlebih lagi, nada tubuh utama Udaw membuatnya terdengar seperti membunuh Tuan neraka mata air dingin seperti membunuh seekor semut. Tuhan, apakah Anda ingin saya beristirahat untuk jangka waktu tertentu? Tangkong tahu bahwa dia tidak bisa menolak dan berkata, saya terluka parah sekarang. Bahkan jika saya mencapai ibu kota tengah, saya tidak akan dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur dan membantu Anda. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Tubuh utama Udaw berkata dengan acuh tak acuh, pimpin saja. Tangkong mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengendurkannya setelah beberapa saat. Bab 2660. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, Tangkong berkata, Lorde Solate Martial, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi ke sana dan mengatur klan saya. Tubuh utama Udaw mengangguk. Tangkong datang ke samping dan mengumpulkan anggota klan Tang. Dia membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan menyuruh mereka meninggalkan North Reef sesegera mungkin. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Zongdu penuh dengan kemungkinan yang suram. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mempertahankan garis keturunan klannya. Ayah, mau kemana? Tangking, adalah petapa. Tangkong menghela nafas dalam hatinya dan tidak menyembunyikan apapun. Lorde Solate Martial ingin pergi ke Central Capital dan membutuhkan seseorang untuk memimpin. Saya hanya bisa menemaninya. Aku juga akan pergi. Mata Tangkinger berbinar. Omong kosong. Kenapa kamu pergi? Tangkong memelototi Tangking. Tangkinger melirik tubuh utama Wudao dan berkata, saya telah berkultifasi di Zongdu selama bertahun-tahun dan mengetahui lebih banyak tentangnya. Saya pasti akan membantu jika saya pergi. Tangkong mengerutkan kening dan berkata, Lorde Solate Martial ingin pergi ke ibu kota pusat dan menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan penjara mata air dingin. Susunan teleportasi ada di istana tir kota mata air dingin. Aku ingin tahu berapa banyak ahli yang menjaganya. Bagaimana Anda bisa membantu? Saya telah ke istana kekaisaran Zongdu beberapa kali dan memiliki kesan tentang medannya. Jika kita menggunakan formasi teleportasi, kita tidak bisa memaksa masuk. Kita harus merencanakan dengan hati-hati dan menemukan peluang yang cocok. Tangkong merenung sejenak dan berkata, baiklah, kamu bisa datang juga. Tangkong membawa Tangking, R ketubuh utama Wudao dan menjelaskan, King R lebih akrab dengan Zongdu. Akan lebih nyaman dengannya. Tubuh utama Wudao tidak peduli. Tidak masalah apakah Tangking R ada di sana atau tidak. Faktanya, origin martial utopianya baru saja melahap terlalu banyak kekuatan Gua Surga dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencerna dan menyerapnya. Tapi seperti yang dikatakan Tangkong, berita tentang pertempuran Northridge akan segera menyebar ke Zongdu. Pada saat itu, Tuan Penjara Mata Air Dingin akan memimpin Pasukan Penjara Netair. Dia tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Daripada menunggu Tuan Raka Musim Semi Dingin membunuh jalannya di sini, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk pergi ke Ibu Kota Pusat untuk menyelesaikan masalah ini, mengambil tindakan drastis untuk menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Tubuh utama Wudao mungkin tidak dapat mengalahkan Dewan Raka Mata Air Dingin dengan kekuatan pertempurannya saat ini. Namun, dia memiliki Hell Suppression Cauldron, Neterward Mirror, dan Soul Lamp. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengubah situasi. Tubuh utama Wudao dengan santai merobek kekosongan dan membawa Tangkong dan Tangking, air keterowongan ruang angkasa, menghilang dari langit di atas reruntuhan Ridge Utara. Ketika klan-klan Tang melihat mereka bertiga pergi, mereka juga mematuhi perintah pemimpin klan Tangkong dan berpisah menjadi beberapa kelompok dengan cepat meninggalkan punggungan utara. Di Northridge City, banyak makhluk neraka terpaku di tempat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka masih dalam posisi berlutut, tidak bisa bereaksi. Dia pergi begitu saja, kemana perginya Raja Bukit Utara yang baru. Apakah kamu bahkan perlu memikirkannya? Dia pasti telah melarikan diri dari Northridge dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Benar, berita pertempuran hari ini akan segera menyebar ke Zhongdu. Dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai Raja Punggungan Utara. Dia akan dibunuh tanpa ampun oleh Tuan Neraka Mata Air Dingin. Itu benar. Klan dari Klan Tang dari Punggungan Utara baru saja melarikan diri. Mereka pasti telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Mendengar diskusi di sekitar mereka, banyak makhluk neraka menyadari dan berdiri. Ribuan pembangkit tenaga listrik Raja Neraka berdiri dengan ekspresi rumit. Meskipun mereka selamat, vitalitas mereka sangat rusak. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga Raja Neraka yang surga guanya benar-benar dilahap oleh tubuh utama Wudau. Ratusan ribu tahun kultivasi semuanya diambil. Namun, dibandingkan dengan Ming Feng dan sepuluh prison rich lord, mereka masih dianggap beruntung. Setidaknya mereka bertahan. Ayo bubar. Salah satu Raja Neraka menghela nafas. Saya rasa dalam dua hari, akan ada pembangkit tenaga Raja Neterward turun dari Zhongdu untuk mengambil alih Northridge. Adapun apakah pria berjubah umu itu dan Klan Tang dari Punggungan Utara dapat bertahan, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Ribuan Raja Neraka pergi dan kembali ke wilayah masing-masing. Mereka pergi mengasingkan diri untuk memulihkan diri sambil menunggu kabar dari Zhongdu. Di terowongan ruang angkasa, tubuh utama Wudau melewati Tang Kong dan putrinya. Tak lama, ekspresi Tang Kong berubah saat dia menunjuk ke simpul ruang. Kota mata air dingin Zhongdu ada di sana. Tanpa ragu, tubuh utama Wudau menerobos simpul luar angkasa bersama Tang Kong dan putrinya dan melewati terowongan luar angkasa. Tempat mereka bertiga turun tidak jauh dari Cold Spring City. Sebuah kota kuno yang megah muncul di depan mata mereka. Warnanya seputih salju dan sepertinya terbuat dari es. Itu sangat menarik perhatian di dunia yang gelap dan suram ini. Tembok kota seputih salju membentang di sepanjang Cakrawala. Bahkan dengan penglihatan tubuh utama Wudau, dia tidak bisa melihat ujung tembok kota. Seluruh kota kuno memancarkan gelombang udara dingin dan kabut putih naik. Ini adalah kota mata air dingin Zhongdu. Tubuh utama Wudau baru saja melihat North Ridge City. Namun, dibandingkan dengan kota kuno di depannya, itu memucat dalam hal kemegahan dan skala. Pada saat itu, tubuh utama Wudau dan putrinya merobek kehampaan dan muncul di luar penjara mata air dingin. Meskipun beberapa makhluk di neraka memperhatikan mereka, mereka tidak terlalu terkejut. Kota mata air dingin adalah pusat dari seluruh penjara mata air dingin. Tidak mengherankan melihat pembangkit tenaga listrik Helking di sekitar kota kuno. Banyak penjaga berdiri di pintu masuk kota kuno, memeriksa makhluk-makhluk neraka yang lewat. Tangking, air berkata, tidak perlu repot dengan pembangkit tenaga listrik Helking. Anda dapat melakukan perjalanan melalui udara di kota kuno tanpa ditanyai oleh para penjaga. Saat tubuh utama Wudau hendak memasuki kota, Tangkong tiba-tiba berkata, Tuan, mohon tunggu. Pakaian dan penampilan Anda sedikit unik dan sangat mudah dikenali. Haruskah kita menyamar? Ketika berita pertempuran di Northridge City menyebar ke Zongdu, jubah ungu dan topeng perak tubuh utama Wudau akan mudah dikenali. Tidak perlu. Tubuh utama Wudau berkata dengan acuh tak acuh. Tangkong menghela nafas secara internal dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengikuti di belakang tubuh utama Wudau dengan patuh dan memasuki kota mata air dingin. Cold Spring City sangat besar. Namun, sebagian besar makhluk neraka terjepit di tanah. Ruang di udara relatif luas dan tidak banyak penghalang. Aneh. Melihat kerumunan di bawah, Tangkinger sedikit mengernyit dan berkata, kota musim semi dingin biasanya tidak memiliki banyak orang. Sepanjang jalan, mereka bertiga bertemu banyak pembangkit tenaga listrik Helking di udara. Tangkong mengamati sebentar dan berkata, apakah ada sesuatu yang penting di kota mata air dingin. Tangkinger merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi sadar, aku ingat sekarang. Melihat hari-hari, hari ini seharusnya upacara pengangkatan selir Tuan Mata Air Dingin Neraka. Itu harus diadakan di istana. Upacara pengangkatan selir apa? Tangkong bertanya. Tangkinger menjelaskan, beberapa tahun yang lalu, seorang wanita cantik lahir di Ras Ming Kuno. Setelah guru neraka musim semi dingin melihatnya, dia terkejut dan memutuskan untuk menghapus selir neraka yang asli dan menjadikannya selir neraka yang baru. Tuan Neraka Mata Air Dingin bahkan menggunakan teknik dao untuk memanifestasikan citra wanita ini di langit di atas kota Mata Air Dingin selama tiga hari, sehingga semua makhluk di penjara Mata Air Dingin dapat memiliki kesempatan untuk melihat penampilan wanita ini. Tangkong sedikit mencibir. Tindakan ini tidak lebih dari untuk memuaskan kesombongan Tuan Neraka Mata Air Dingin. Dia ingin makhluk-makhluk penjara Mata Air Dingin melihat betapa cantiknya selirnya. Terima kasih telah menonton!